Komisi Pemberatasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 adu gagasan dalam pemberatasan korupsi. Capres-Cawapres 2024 juga akan diminta berkomitmen dalam upaya pemberatasan korupsi. Jelang pelaksanaan debat keempat yang akan diikuti calon wakil presiden 2024 minggu nanti. Komisi Pemberatasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dalam kegiatan paku integritas. Bertempat di gedung KPK Republik Indonesia Rabu Malam, Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud diminta menyampaikan gagasan mereka dalam penanganan pemberatasan korupsi. Adu gagasan Capres-Cawapres itu diharapkan dapat memperkuat komitmen para calon pemimpin dalam pemberatasan korupsi. Ketiga paslon Capres-Cawapres dikonfirmasi KPK akan hadir memenuhi undangan adu gagasan pemberatasan korupsi. Dari Jakarta, Tim Lepotan, Ainews, Motorka.